Puji Tuhan, Shalom Selamat malam teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Dimanapun Anda berada pada saat malam hari ini Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasih Dan pada video kali ini teman-teman saya akan sharekan kepada kita Bagaimana kembali saya mau gemakan ya Saya mau sharekan kepada kita Pidato dari seorang cinta Laura Pasca seminggu Setelah terjadinya pembubaran ibadah di gereja Kristen Kemah Daud Bandar Lampung Karena kenapa saya mau bagikan ini teman-teman Karena saya pikir ini adalah untuk menggugah hati kita semua Masyarakat dan juga pemerintah Karena yang namanya persatuan dan kesatuan Itu yang harus kita pupuk Di dalam keberagaman yang ada di Indonesia yang kita cintai ini Maka itu sebabnya teman-teman saya mengajak kita untuk langsung melihat saja Pidato yang disampaikan oleh Cinta Laura Lewat videonya yang satu ini teman-teman ya Dan ini dia kita lihat bersama Selamat pagi para hadirin yang saya banggakan dan muliakan Terima kasih atas tempatannya pagi ini untuk berbicara Jujur saya rasa seringkali Pancasila dibicarakan dari sisi yang sangat abstrak Sehingga susah dimengerti oleh orang awam seperti saya sendiri Dan saya harap pidato saya hari ini dapat dimengerti oleh semua Pancasila Sebuah kata yang sering diucapkan tanpa penghayatan yang tulus akan artinya Sekarang terasa seakan kata tersebut disalahgunakan Dimanfaatkan demi terlihat nasionalis Empatis Dan penuh kebajikan di mata publik Seakan seperti prinsip bangsa kita diatasnamakan demi popularitas dan kepentingan pribadi Jujur inilah kegelisahan dan keresahan yang dirasakan kami ke olah muda Karena minimnya pemahaman krusial Di balik sembilan huruf yang menjadi jantung dari identitas bangsa ini Negara yang kita cintai Yaitu Republik Indonesia Pancasila melambangkan sebuah ideologi negara yang merangkul dan memandang setiap penduduknya setara Dengan tujuan untuk membina dan membangun negara yang tidak ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu Baik atas dasar kelas, agama, ras, atau budaya Namun pada kenyataannya apa yang terjadi di sekitar kita sekarang? Hak manusia dalam kehidupan pribadinya dipolitisasi Kebencian terhadap sesama manusia disebarkan atas nama agama Nama Tuhan Digunakan untuk menambah dan memperkuat kekuasaan Dan yang paling mengkhawatirkan Adalah rakyat kecil semakin tersingkirkan Saya tidak sekedar berbicara dari segi ekonomi Tapi dari segi pengetahuan Sehingga akhirnya banyak dari penduduk kita mudah terpengaruh cara berfikirnya oleh nilai-nilai Yang bertolak belakang dengan Pancasila Jujur saya sangat tegup berada di sini hari ini Dikelilingi oleh para filsuf Orang-orang hebat yang mempunyai wawasan dan kemampuan jauh di atas saya Saat menulis video ini Saya merasa harus mencari contoh filosofis yang unik dan out of the box Agar kelihatan lebih kece atau keren di depan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini Tapi saya sadar untuk apa mempersulit perbincangan kita hari ini Jika permasalahan yang sedang didiskusikan dapat disimpulkan dengan sebuah alegori klasik Yang dapat dimengerti semua orang Kondisi masyarakat kita sekarang mirip dengan perumpamaan Goa Plato Dalam alegori tersebut, Plato bercerita tentang sekelompok tawanan yang seumur hidupnya diikat Menghadap dinding Dan hanya bisa melihat bayang-bayangan yang berbentuk manusia Di dinding yang disebabkan oleh api yang berkobat di lubang masuk Goa Pada suatu hari, seorang tawanan dilepas Dibaksa keluar dan disuruh melihat sumber dari bayangan itu semua Tapi apinya membuat matanya silau Ia lebih suka melihat bayangan karena itu persepsi dunia yang ia mengerti sepanjang hidupnya Lama-lama ia terbiasa melihat api dan akhirnya keluar melihat matahari Simbol kebenaran Dan akhirnya melihat dunia yang sesungguhnya Saat ia kembali ke Goa Untuk membebaskan kawan-kawannya Mereka marah dan membunuhnya Karena merasa bahwa inusi yang mereka pikir adalah realita telah dihancurkan Seringkali manusia memilih untuk hidup dalam kegelapan karena kebenaran membuat mereka tidak nyaman Separatisme Konflik agama Diskriminasi dalam segala bentuk semakin sering terjadi karena arah pandang masyarakat Yang dipaksa untuk terpusat kepada bayang-bayang yang menggambarkan sebuah realita yang dipenuhi kebencian Ketakutan Dan kekerasan Sebuah realita yang membedakan antara aku dan kamu Mereka dan kita Sehingga suara-suara yang berusaha mendorong rasa cinta Kerjasama Dan toleransi dibungkam Karena mengancam persekutuan Dan kelompok-kelompok yang mendapat keuntungan dari terpecah belahnya negara kita Sama seperti matahari dalam perumpamaan Goa Plato Sumber informasi dan realita Yaitu kebenaran di dunia kita Di hadang Sehingga masyarakat Apalagi rakyat kecil Lebih rentan terjerumus dalam pemikiran yang sesat dan sempit Bung Karno pernah mengatakan Orang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan Dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Mengatakan bahwa kita harus menghormati dan bekerjasama antar pemeluk abgama Dan penganut kepercayaan berbeda-beda Dan tidak memaksa suatu kepercayaan kepada orang lain Disinilah pendidikan formal maupun informal Berita dan media pada umumnya Bertanggung jawab untuk mengingatkan kembali penduduk bangsa kita Akan nilai-nilai fundamental Dari setiap kepercayaan yang ada di negara ini Menyadarkan masyarakat bahwa Setiap agama dan kepercayaan Apapun itu Membantu manusia Agar memiliki kompas moral untuk mencintai Dan memperlakukan satu sama lain Dengan hormat dan adil Jadi saya rasa Tidak ada satupun Dari kita yang berhak berkuar kecintaan kita terhadap Tuhan Kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan sendiri Dalam negara dan beratis Penting sekali kita memahami sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Akan tetapi Representasi yang adil di Indonesia masih sangat minim Mewakili generasi bunda Saya bisa bilang Sangat disayangkan bahwa Masih jarang sekali seorang perempuan Atau seseorang dari suku minoritas Atau agama minoritas Direpresentasikan dengan kedudukan tinggi Dalam sebuah korporasi atau institusi besar Politik maupun media Akan sangat sulit untuk generasi selanjutnya Melanjutkan jiwa Pancasila Jika apa yang mereka lihat Dalam kehidupan sehari-hari adalah Birokrasi yang diatur oleh orang-orang Yang sama Dan ini sangat disayangkan karena Berbagai studi lintas budaya Menunjukkan bahwa keberagaman Dalam kondisi kerja maupun kehidupan pribadi Dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi Menguatkan cara berpikir kritis Dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya Sangat dibutuhkan bangsa ini Agar memiliki sumber daya manusia Yang lebih kompetitif dan kompeten Agar dapat merealisasikan sila ketiga Yaitu persatuan Indonesia Yang dibutuhkan bagi kemajuan bangsa ini adalah Untuk membangkitkan kembali rasa bangga Dan rasa memiliki terhadap Indonesia Dari setiap individu, setiap kelompok, setiap penduduk, siapapun mereka Karena Tanpa persatuan yang kuat atas dasar bineka tunggal ika Tidak akan ada permusyawaratan yang benar-benar mewakili rakyat Dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu Demikian Dengan era yang semakin modern dan dikuasai teknologi Mari kita berikan kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia Untuk benar-benar mempelajari Dan mengerti setiap segi dari sejarah, budaya, dan adat kita Tumbuhkan rasa minat mereka untuk mengenal warisan budaya yang ada Biarkan mereka bertanya Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka Sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya Agar pada akhirnya Mereka dapat menghormati hak-hak sesama manusia Apapun perbedaan yang ada Yang pada akhirnya dapat membimbing negara ini menuju sila kelima Yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia Saya bukan siapa-siapa di sini Tapi sebagai warga negara Indonesia Saya yakin kita semua dapat setuju bahwa Visi Bung Karno untuk membangun dunia Dimana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan Adalah suatu hal yang kita semua inginkan Oleh karena itu Saya menghimbau semua orang yang menyaksikan saya hari ini untuk bersama-sama membuka perbincangan bagi generasi selanjutnya Mengenai seberapa krusialnya ideologi bangsa kita bagi perkembangan dan kelangsungan Indonesia Mimpi kita tidak bisa Hanya tertuju dan berhenti pada tahun 2045 Saat Indonesia menjadi ekonomi keempat terbesar dunia Tidak Ada sekitar 1340 suku di negara ini Kita harus berani bermimpi lebih besar Menjadikan Indonesia pelopor dalam merangkul dan mempersatukan setiap perbedaan yang ada Menjadi contoh dunia akan bangsa yang benar-benar peduli kemanusiaan dan kesejahteraan rakyatnya Menjadikan Pancasila Sebuah ideologi Yang mempengaruhi evolusi dunia Terima kasih Oke dan sekian saja teman-teman video yang kita sudah tonton bersama Bagaimana pidato yang sangat luar biasa Yang disampaikan oleh seorang cinta Laura Dan inilah yang kita harapkan Teman-teman Sekali lagi negara kesatuan Republik Indonesia Adalah tempat kita hidup bersama Di dalam keberagaman yang ada Baik itu suku, bahasa, ras, agama, dan sebagainya Teman-teman Sekali lagi dan akan terus kami sampaikan Bahwa kita boleh berbeda Sukuras, agama, dan bahasa, dan apapun itu yang membedakan kita Tetapi saya mengatakan Kita tetap harus bersatu Tidak ada yang namanya Islam membela Islam Kristen membela Kristen Tidak Tetapi semua kita bela Islam membela Kristen Kristen membela yang Islam Karena kita boleh berbeda agama Tetapi sekali lagi Tanah air kita satu Yaitu tanah air Indonesia Teman-teman Sekian saja yang boleh saya bagikan kepada kita Pada saat malam hari ini Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Tuhan Yesus memberkati kita semua